Spoiler, manga One Piece chapter 1115 sudah rilis. Berikut adalah beberapa kejadian menarik yang konon katanya bakalan terjadi di chapter tersebut. So, check it out. Manga One Piece chapter 1115 dibuka dengan memperlihatkan lebih banyak lagi orang yang sedang serius mendengarkan ceramahnya Vegapunk. Vegapunk bilang informasi yang tertulis di Batu-batu Poneglip berisi tentang sejarah terjadinya perang yang sangat besar yang terjadi selama masa Void Centauri. Pertempuran besar tersebut terjadi akibat adanya benturan dari dua ideologi yang berbeda, yang mana Vegapunk sendiri mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam pertempuran tersebut. Dalam sebuah panel, kita bisa melihat Joy Boy yang sedang dikeroyok oleh orang-orang yang mengenakan mahkota di atas kepala mereka, tetapi semuanya masih diperlihatkan dalam wujud siluet. Adegan kemudian kembali ke Aked Island untuk melihat Gorosei Mars yang sedang melepaskan haki dalam kapasitas yang sangat besar untuk melumpuhkan sebanyak-banyaknya denden mushi yang ada di sekitarnya. Sementara Gorosei Venus terlihat memotong pang records menjadi dua bagian hanya dengan sekali tebasan untuk melepaskan para serafim. Setelahnya kita diajak untuk mendengarkan kembali ceramahnya Vegapunk. Vegapunk bilang, pertempuran besar di masa Void Centauri itu berakhir dengan kekalahan Joy Boy, dan pertempuran panjang tersebut mengakibatkan perubahan besar terhadap landscape daratan di seluruh dunia. Konon katanya, seribu tahunan yang lalu daratan di dunia ini sangatlah luas dan tergabung dalam sebuah benua yang super besar. Namun sepanjang 100 tahun pertempuran itu, tinggi permukaan air laut naik hingga 200 meter. Vegapunk kemudian menyebutkan bahwa pulau-pulau yang dapat mereka tinggali saat ini adalah cuilan-cuilan kecil dari sisa-sisa benua yang sangat besar tersebut. Menariknya lagi, Vegapunk bilang senjata kuno punya andil besar terhadap semua itu. Dan saat ini ketiga senjata kuno tersebut masih menunggu untuk digunakan lagi, karena pertempuran besar di masa Void Centauri sejatinya masih belum selesai sampai saat ini. Di akhir chapter, kita bisa melihat Imusama untuk kesekian kalinya dan masih dalam wujud bayang-bayang yang tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, setelah chapter 1115 rilis, minggu depannya Manga One Piece tidak akan libur lagi. So, biyeh menurutmu, Cah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya and... Maturnuan! Terima kasih sudah menonton!